Properti pribadi, properti pribadi. Petugas imigrasi belakang Padang ke Pulauan Riau bersama tim pengendalian orang asing melakukan sidak di dua pulau terluar. Sidak pertama dimulai di Pulau Nirup yang sedang dalam masa pembangunan berbagai villa dan hotel. Sidak ke Pulau Nirup dilakukan mengingat pulau tersebut diduga mempekerjakan warga asing dalam hal pembangunan lokasi pariwisata berupa resort bertaraf internasional. Setelah melakukan pemeriksaan di mes pekerja, tim tidak menemukan adanya pekerja asing. Setelah melakukan sidak ke Pulau Nirup, tim melanjutkan pemeriksaan ke Pulau Sambu. Namun, tim juga tidak menemukan orang asing yang melanggar izin tinggal di pulau tersebut. Orang asing masuk ke Indonesia secara ilegal maupun penyalahgunaan inti imigrasi. Dan kami dari istansi terkait di belakang Padang dalam badan bentuk timpora melakukan operasi gagungan untuk mencegah hal tersebut. Orang asing melakukan pelakaran di belakang Padang. Tadi ada dua lokasi yang kita masukin, nah sejauh ini proteksi daripada petugas imigrasi terhadap dua tempat itu ada yang melakukan penyalahgunaan atau terhadap orang asing? Jadi yang pertama tadi kita melakukan operasi gabungan di Pulau Nirup, pulau tersebut lagi sedang dibangun resort. Tentunya kita sebagai istansi untuk mengamankan wilayah belakang Padang, memantau perkembangan tersebut supaya orang asing yang di situ menggunakan izin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu, sebelumnya pihak imigrasi belakang Padang telah mendeportasi lima warga asing asal Malaysia dan Singapura karena diketahui melakukan pelanggaran izin tinggal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andren Amoga melaporkan.